Ya bismillahirrahmanirrahim, saya sedang mencoba memahami tulisan ini Ini tulisan tahun 2018 ya Ya dimana judulnya adalah Merying Universal Dependency and Universal Morphology Jadi sepertinya ya judulnya adalah penggabungan antara UD sama Unimorph Pertama dibaca, saya akan baca abstraknya dulu Jadi antara UD sama Unimorph kedua proyek ini Keduanya menghadirkan, merancang skema Untuk anotasi morfosintaktik Jadi disini untuk morfosintaktik, detail morfosintaktik untuk bahasa Dan kedua proyek tersebut Membuat atau menyediakan Anotetik teksi ya, korporan anotetik teksi Dalam banyak bahasa ya Bahasanya apa saja antara UD dan Unimorph Ya mudah-mudahan nanti ada perbandingannya juga Dimana untuk korporan anotetik teksi tersebut Dimana UD adalah ada level token Dan Unimorph pada level tipe Level token dan level tipe Ya mungkin ini perlu lebih nanti dipelajari Apa yang dimaksud dengan level token dan level tipe Kemudian Setiap korpus Dibangun oleh anotetik teksi yang berbeda Anotetik teksi yang berbeda Kemudian Ada keputusan Atau decision yang spesik untuk Untuk language ya Yang jadi tidak Tidak spesif bahasa Tapi adalah Tujuannya adalah Yang skema yang Skema tayang universal Dua-duanya untuk skema tayang universal Ya Dengan Tujuannya adalah compatibility Ya tagnya untuk compatibility Dimana disini Dicoba Bisa digunakan untuk Memvalidasi Satu dengan yang lain Antara dua Skema tersebut Skema tayang tersebut Yaitu UD dan Unimorph Ya jadi untuk Memvalidasi Satu dengan yang lain Kemudian 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 Adanya Korpus tersebut Adanya korpus tersebut Digunakan untuk Tas-tas Seperti misalkan Parsing Kemudian Homograph Homograph Disambiguation Ya ini Jadi Apa Skemata Morphosyntaktik Ya Skemata Morphosyntaktik Ini untuk Tas-nya Antara lain Parsing Dan Homograph Disambiguation Ya di tulisan ini Ya di tulisan ini Di Coba Membuat Mapping UD Dari UD versi 2 Ke Unimorph Skema UD ke Unimorph Jadi disini Mapping Mapping Di tulisan ini Mapping dari UD ke Unimorph Kemudian Mapping tersebut Dicoba Divalidasi Dicoba Divalidasi Dan Didapatkan Angka Recall Segini Bagaimana Cara Memvalidasinya Ini Nanti Perlu Dipelajari Kemudian Di tulisan ini Juga Ada Mencatat Adanya Incompatibility Yang disebabkan Adanya Positive Of Data Positive Artinya Apa Kekurangan Jadi Data Karena Adanya Masalah Datanya Sehingga Incompatibility Karena Adanya Kekurangan Datanya Jadi Mungkin Bukan Masalah Konsepnya Tapi Karena Datanya Di Kedua Belah Di Kedua Sisi Antara UD Dan Unimorph Kemudian Di Paper Ini Juga Menampilkan Evaluasi Kritikal Masukkan Masukkan Baik Itu Secara Mendasar Kekuatan Kekuatannya Kelemahan Kelemahannya Atas Kedua Proyek Tersebut Oke Itu Adalah Absal Nanti Jangan Lanjutkan Di Bagian Berikutnya Kekuat Kekuat